Intro Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai gudang pangan tapi impor dan kali ini kita juga sudah tersambung dengan Pak Hermanto yang merupakan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS Selamat malam Pak Hermanto Selamat malam Baik Pak Hermanto sudah sejauh apa pembahasan mengenai rencana dari impor beras ini Pak di DPR? Ya ini kan sebenarnya baru pembahasan kita dengan soal bagaimana pemerintah akan melakukan impor beras ya Nah ini tentunya ini kan masih dalam tahap diskusi-diskusi panjang di komisi ini Tapi kalau kita lihat kecenderungannya Kita menyaksikan bahwa ada keinginan kuat dari pemerintah untuk melakukan impor Jadi kita ingin melakukan fungsi pengawasan sebagai anggota DPR Itu tentunya melakukan fungsi pengawasan Sehingga dalam tahap tertentu tentunya kita ingin melakukan satu kajian kebijakan Bahwa seberapa jauh urgensinya impor beras ini pada saat ini gitu Nah ini kami sudah melakukan RDP dengan Kementerian Pertanian Dengan Bulog Dan di situ kita mendapatkan data-data yang valid bahwa pada saat ini Indonesia sedang mengalami surplus beras Nah ini yang menjadi perhatian kita pada saat Indonesia sedang beras ini tentu urgensi untuk impor beras itu sudah tidak memiliki tingkat yang begitu urgen Nah karena itu pembahasan-pembahasan kami di komisi 4 Ini hampir semuanya anggota komisi 4 memiliki pandangan yang sama bahwa impor itu tidak terlalu penting ke saat ini Nah saat komisi 4 menolak untuk impor Apa tanggapan dari pihak Kementerian Perdagangan Pak? Ya ini kan ada dua data ya Pertama dari Kementerian Pertanian bahwa stok beras pada akhir Desember lalu itu ada sekitar 7 juta ton Kemudian pada saat waktu yang berjalan saat ini itu ada cadangan atau stok beras itu sekitar kurang lebih 17 jutaan Nah sehingga di akhir April nanti atau awal Mei itu total beras kita yang tersedia itu adalah 24 juta Nah kemudian dikaitkan dengan kebutuhan kita selama sampai dengan awal Mei nanti itu ada kurang lebih 12 jutaan ton Nah diperkirakan di bulan Mei itu ada 11 jutaan ton Nah ini adalah sesuai juga dengan data daripada Bulog Bulog menyajikan data bahwa stok beras sampai dengan akhir April itu berjumlah 17,3 juta ton Artinya ini adalah bahwa dengan data-data tersebut Indonesia pada saat ini mengalami surus belas Jadi ini yang menjadi pegangan kami di Komisi 4 untuk mengatakan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami surus belas Dan inilah yang menjadi dasar kita bahwa urgensi untuk impor itu tidak begitu penting pada saat ini Baik saya ke Pak Dwi Andreas, urgensi tidak begitu penting tapi sebenarnya apa indikator dari sebuah negara Sehingga pemerintahnya mengambil kebijakan untuk impor beras Berapa kira-kira kuota yang tersisa sehingga harus diimpor Kalau kebijakan di Indonesia itu sesuai dengan stok yang ada di Bulog Karena apa stok yang ada di Bulog ini yang nanti akan digunakan untuk intervensi pasar Nah apa bagaimana kriterianya kalau stok di Bulog kurang dari 1 juta ton Dan ada danya ya dan harga beras naik terus di atas 10% Maka biasanya pemerintah akan memutuskan impor beras Jadi itu padahal sekarang ini tidak ada kelangkaan Harga gabah bahkan terus turun terus kan Memang stok Bulog saat ini sekitar 890-an ribu di bawah 1 juta ton Tapi itu sama sekali tidak bisa kita jadikan alasan untuk impor beras Karena apa sederhana saja sekarang panen raya Mengapa kok tidak diserap saja dari petani kita sendiri kan ya Padahal ada kelebihan luar biasa dibanding kuartal pertama tahun lalu Kelebihannya saja kalau kita bicara kelebihannya saja itu sudah 3,44 juta ton kelebihannya Tadi Pak Irmanto juga sudah menyebutkan surplus Memang betul surplus sampai Mei nanti itu sekitar 12,3 juta ton Ini surplus yang cukup tinggi Dan surplus tersebut itu bisa mencukupi kebutuhan beras sampai 5 bulan Kalaupun itu tidak ada panen sama sekali dan itu tidak mungkin Karena panen akan terus menerus di musim gaduh nanti Jadi itu sehingga tidak ada alasan sama sekali Yang pertama terkait dengan stok juga tidak ada alasan Lalu yang kedua terkait dengan produksi juga tidak ada alasan Alasan satu-satunya stok bulog di bawah 1 juta ton Jadi itu saja Nah ada alasan lain sebenarnya yang disampaikan juga oleh pihak Menteri Perdagangan Katanya kalau kebijakan impor ini diambil sebelum dia menjabat Jadi di era Menteri Perdagangan sebelumnya Berarti ini kaitannya dengan DPR Saat itu pembahasannya seperti apa Pak Irmanto? Ya begini ini DPR ini kan Kementerian Perdagangan ini kan mitranya ke Komisi 6 Sementara di Komisi 4 ini kan mitranya ke Kementerian Perdagangan Pengurusi Pertanian Bulog Nah jadi ini Kementerian ini mestinya ketemunya di ratas gitu kan Di rapat terbatas sana gitu kan Nah disinilah sebenarnya persoalan keordinasi kita Jadi kalau misalnya Menteri Perdagangan mengatakan bahwa itu adalah kebijakan Sebelum beliau menjadi Menteri Perdagangan Seharusnya kan dia mereview Mereview kembali kebijakan-kebijakan apa Nah ini kan harus kita bisa bicarakan lagi di ratasnya kayak gitu Baik artinya ada komunikasi yang tidak sejalan Antara Menterian Perdagangan dan juga Kementerian Pertanian Seperti itu ya Pak Irmanto ya? Ya kurang lebih begini Pak Wilson Bahwa kita ini kan ada Sektor pertanian ini ada 3 sisinya ya Pertama itu adalah sisi produksi Di sisi hulu Kemudian di sisi hilirnya adalah Menteri Perdagangan Tapi di antara itu kan ada bulog Jadi bulognya adalah fungsi intermediari Nah yang menghubungkan antara sisi produksi dengan sisi pasarnya Nah jadi sebenarnya ketiga instansi ini Seharusnya mereka memiliki arahan kebijakan yang sama Kemudian memiliki data yang sama Nah agak pun misalnya terkait dengan ada alasan kebijakan lalu Itu kan bisa dilakukan lebih lagi di ratasnya Nah sehingga betul-betul ada sinergi, ada koordinasi, ada konsultasi Baik data maupun arah kebijakan Karena kan beras ini kan mengalami perkembangan Dinamik setiap hari Nah jadi ini persoalan kita Baik Pak Dwi Andreas Anda melihat Jika ada 2 hal yang berbeda Keluar dari pemerintah Satu kementerian pertanian menyatakan bahwa sebenarnya cukup Namun kementerian perdagangan Rencana mengimpor Karena takut Jika stok tidak mencukupi Apakah ini artinya komunikasi Antara 2 kementerian ini Yang berkaitan dengan beras ini Tidak sejalan Seperti itu Pak Iya Pak Wieser Saya tidak tahu juga Dalam arti yang membisiki Sehingga keputusan ini keluar Itu saya tidak tahu Bagaimana kok bisa Karena sekarang data untuk beras hanya satu Data untuk produksi pati itu hanya satu Dikeluarkan oleh BPS Dan data yang dikumpulkan oleh BPS Sekarang luar biasa bagus Karena saya juga membantu pada awal-awal Perolehan data Survei menggunakan metode yang baru Yaitu kerangka sampling area Saya sempat datang ke lokasi juga Ada sekitar 200 ribu titik di seluruh Indonesia Dan faktor manusia teramat kecil Karena mereka menggunakan Ya menggunakan IT Semuanya menggunakan IT Data masuk langsung ke BPS pusat Sehingga untuk itu saya sangat mempercayai Sekarang data yang sekarang ini ada Jadi kementerian pertanian sebenarnya tidak Survei data Tidak memperoleh data lagi Kalau sebelum tahun 2018 ya Tapi setelah tahun 2018 Ini murni data keluar dari BPS Jadi tidak ada keraguan sama sekali Ketika BPS menyatakan surplus Pasti surplus Dan ini sesuai dengan pengamatan kami juga Di jaringan tani kami Tadi sudah saya sampaikan bahwa Di akhir tahun kok harga gabas terus-menerus turun Berarti stok yang ada di masyarakat juga relatif tinggi Juga survei di jaringan tani kami juga Terkait dengan keserampaan tanam Karena apa yang dalam arti Lahan-lahan pada hujan juga tanam Semua tanam Sehingga mengapa tiba-tiba Produksi kuartal pertama ini Melonjak sedemikian tinggi Melonjak 26,9% Dibanding kuartal pertama tahun lalu Jadi sebenarnya banyak data Baik itu yang dikeluarkan oleh BPS Maupun data yang kami Yang kami kumpulkan dari jaringan tani kami Ini menyatakan dengan tegas Bahwa tahun 2021 ini pasti surplus Terjadi peningkatan produksi di tahun 2021 Kita ingat tahun 2019 dan 2020 saja Tidak impor berat Padahal produksinya lebih rendah Dibanding tahun 2021 Potensi produksinya Nah kok sekarang yang 2021 Yang produksinya kami perkirakan Kami estimasi meningkat Justru impor Untuk itu ya Akhirnya menjadi bula liar lah Bula liar selain timingnya tadi tidak tepat Sebab biasanya Keputusan terkait dengan impor berat itu Diambil di bulan Juli-Agustus Pada masa pemerintahan yang lama Misalnya pada masa pemerintahan Paso Juga diambil di sekitar bulan Juli-Agustus Jangan gerang Sekarang ini petani yang sedang panen raya Kemudian dimunculkan keputusan impor berat Yang pasti akan berdampak Terhadap harga di tingkat usaha kami Dan itu sudah nyata dari pengamatan kami Sejak keputusan tersebut dikeluarkan Lalu kami melakukan gajian di jaringan tani kami Dan ternyata betul Bahwa harga gabah langsung tercampak Oleh pernyataan tersebut Baik Pak Hermanto Pak Hermanto apakah rencananya Komisi 4 Akan ada memanggil kembali Kementerian Pertanian untuk membahas hal ini Pak Agar komunikasi di pemerintahan ini bisa sejalan Sehingga impor tidak dibutuhkan Tidak terlalu urgensi seperti itu saat ini Ya begini Kemarin kan kita sudah mengadakan RDP Kemudian juga dengan RAKER dengan Menteri Pertanian Di situ ada kesimpulan Kesimpulan itu tercantum di kesimpulan pertama Ini mengatakan kita bahwa Ini urusan impor ini sangat penting Nah kesimpulannya itu adalah Komisi 4 menolak Dilakukannya impor pada saat ini Nah jadi kenapa demikian Saya menganggap begini Kenapa impor itu tidak begitu organ Karena petani ini memiliki 5 derajat derita petani Saya ingin katakan Kalau impor itu akan mengakibatkan 5 derajat petani yang akan muncul di petaniya Yang pertama itu adalah saat menanam Nah saat menanam ini Petani dirugikan pada saat ini Yaitu Pupuk langka Kemudian harga pupuk pun juga mahal Kemudian derita yang kedua Itu adalah Waktu menunggu saat menanam Sampai panen Pada masa ini Petani itu tidak menghasilkan apa-apa Bahkan minas Bahkan menghutang Pada saat inilah Petani Mengalami Semacam Bahwa petani ini Akan akan pinjam kemana-mana Termasuknya pinjam ke tengkulak Dan lain sebagian macam Akhirnya Lahan ini terjadi hijau Kemudian derita yang ketiga Itu adalah saat panen Saat panen Hasil panen itu belum tentu Sesuai dengan yang diharapkan Nah kemudian Juga mengalami Pacek klik Ini pun juga risiko yang ditanggung oleh petani Derita yang keempat Itu adalah saat jual Dimana pada saat petani menjual Pacek panen raya ini Harga beras itu mengalami Penurunan yang cukup Lebih biasa Nah Ini adalah derita petani yang keempat Derita petani yang kelima Itu adalah Ini adalah Bila pemerintah Melakukan beri beras petani Nah inilah Puncak daripada Derita petani Nah itulah Karena itu kami berharap Pemerintah Bila melakukan pembelian Beras petani Itu adalah merupakan Bahagian bagi petani Karena dengan demikian Harga petani pada sekarang Ini adalah Positif yang sangat rendah Kemudian dibeli oleh petani Ini kan banyak Keuntungan Keuntungan bagi petani Pun juga bagi pemerintah Karena pemerintah Ketika membeli Membeli beras petani Pada saat sekarang ini Pemerintah dapat membeli Harga HPT Kemudian Petani dengan harga yang saat sekarang ini Kalau dia menjual Dia mendapatkan Keuntungan Harga pasar Dengan harga HPT Ada disparitas Yang cukup baik disini Nah disinilah Keuntungan bagi petani Nah jadi Menurut saya Mumpung Sedang panen raya Kemudian pun jahat Sedang rendah Ini adalah Saat pemerintah Melakukan beli Beras petani Air petani disini Tidak terangkan Nah inilah Urgensinya Mengapa kita Meminta Supaya pemerintah itu Membeli Beras petani Kalau ini Dilakukan oleh pemerintah Ini kita Menginformasikan Kepada Publik Bahwa Kita saat ini Sedang Sedang Membangun Food Estate Kemudian Kita juga sekarang ini Petani sedang Serius-seriusnya Sedang Kerja keras Menanam Dan memanen Nah ini Kita bisa Mempublikasikan pemerintah Bila pemerintah Tidak melakukan impor Ini adalah Keberhasilan Bagi petani Kita mengatakan Bahwa Food Estate Itu sukses Nah inilah Urgensinya Mengapa kita Tidak melakukan impor Bagi petani Baik Baik Pak Hermanto Bagaimana Rencananya Kedepannya Apakah Anda Dari fraksi PKS Akan Berkomunikasi Dengan Teman Anda Yang ada di Komisi 6 Untuk memanggil Kementerian Perdagangan Agar Hal ini Tidak Dilakukan Namun Dijawabnya Nanti saja Pak Usai Jeddah Tetap bersama kami Di Indonesia Bicara